Semenjak menjalin kisah kasih, biasanya selebriti tanah air mulai memperkenalkan sang pujaan hati ke publik. Bahkan ketika tiba masanya membangun bahtera rumah tangga, resepsi pernikahan mereka digelar dengan begitu megahnya, serta mengundang beberapa rekan sama artisnya. Kendati demikian rupanya tidak semua artis mengambil langkah yang demikian. Terbukti deretan artis Indonesia ini justru memilih menikah diam-diam. Terbaru adalah aktor tampan, Stefan William. Biar Rufkomovs tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang menikah diam-diam, terbaru Stefan William. Stefan William Atau yang akrab disapa dengan Stefan ini sempat menikah dengan artis janda berparas ayu bernama Celine Evangelista pada tahun 2016. Akan tetapi setelah menghabiskan waktu dengan rentang yang cukup panjang pada akhirnya pernikahannya kandas di tahun 2021. Setelah sempat merasakan pahitnya pernikahan, kemudian bintang cenitron anak jalanan ini memadukasi dengan wanita bule bernama Ria Inrose. Keduanya terbilang jarang memamirkan kebersamaannya. Tetapi tiba-tiba saja di pertengahan bulan September 2024, Stefan dikabarkan telah punya anak dari Ria. Hal itu membuat publik bersipulasi dan berperasangka buruk padanya. Tak ingin namanya jadi tercemar, maka aktor kelahiran California ini pun angkat bicara. Ia mengaku telah menikah sama Ria Inrose sejak tanggal 8 September 2022 di salah satu gereja. Dan untuk meyakinkan publik, maka dia meminta netizen untuk mengecek di gereja tempat keduanya melakukan pemberkatan. Ia sengaja merahasiakan pernikahannya karena ada anak yang harus dijaga perasaannya. Marcel Widianto Komika yang melakangan ikut serta berkecimpung di dunia politik, Marcel Widianto sempat menghebohkan dunia hiburan tanah air, tepatnya setelah mengulukan kelahiran anak pertamanya di bulan Maret 2023 lalu. Setelah sempat membuat warganit heboh dan terkaget-kaget dengan hal itu, maka kemudian teman dekat Kiki Saputri ini mengaku jika sang buah hati tercinta merupakan buah pernikahannya bersama Sesen Jigatim 48 yang dikelar pada bulan Februari 2022. Artis rambut keriting itu mengaku sengaja menikah secara diam-diam di salah satu gereja karena tak puja modal untuk melaksanakan resepsi pernikahan yang megah. Tara Basro Perempuan cantik naan berkulit eksotis yang satu ini terbilang pada seorang artis yang sukses mendetikar di ganja perfil mantan air. Ia juga menjadi bagian dari artis yang menikah secara diam-diam. Tara yang sebelumnya tak pernah mememirkan sang pujaan hati ke publik, tiba-tiba saja mengabarkan jika dirinya telah menikah dengan seorang pria bernama Daniel Adnan pada tanggal 17 Juni 2022 di Bandung. Bahtera rumah tangga yang dibangun terbilang berjalan adem-aim sebab hingga kini masih belum pernah tercium aroma pertengkaran dalam pernikahannya. Julie Estelle Artis yang dikenal luas lewat perannya dalam film Kuntilanak 2, 3, dan rumah Tara itu juga memilih menikah secara diam-diam. Pemilih senyum manis tersebut telah menikah sejak tanggal 25 Februari 2021. Ia menikah dengan seorang pembalap bernama David Cipto Biantoro di Maldives. Pernikahan yang digelar di luar negeri itu diumumkan satu minggu setelah acara. Langkah tersebut diambil oleh Julie karena kala itu sedang dalam kondisi COVID-19. Lalu Maldives dipilih jadi lokasi pernikahan karena keluarga Julie dan suaminya banyak yang tinggal di luar negeri. Glovifexia Glovifexia Telah menikah dengan seorang pengusaha bernama Zakri Sulisto. Pernikahan yang digelar pada tanggal 11 November 2021 itu baru terungkap publik. Setelah mantan kekasih Rafi Ahmad ini membagikan potret dirinya kelah mengenakan baju pengantin lewat Instagram pribadinya. Kabar bahagia tersebut sempat membuat wargani jadi terkaget-kaget. Mengingat hampir seberambut indah tersebut terbilang jarang mengumpar kehidupan asmaranya di media sosial. Terima kasih telah menonton!